Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah Bapak Mirsa saat ini saya sedang berada di Auditorium Perpustakaan Kampus Beja Kabaring Uwinarafata Palembang dimana pada hari Rabu 6 Oktober 2021 telah dilaksanakannya Wisuda Tafis kelima Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Berikut liputannya Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan pada Rabu 6 Oktober 2021 sukses menggelar acara Wisuda Tafis yang kelima di Auditorium Perpustakaan Kampus Beja Kabaring Uwinarafata Palembang Proses Wisuda Tafis ini diikuti oleh 675 mahasiswa yang dilaksanakan secara semidaring dengan tema melalui Wisuda Tafis kita tingkat dan generasi Qurani beretika berwawasan internasional dalam membumikan Al-Quran Kegiatan Wisuda Tafis ini diadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan yaitu Prof. Dr. Abdullah LDMED, Kepala Laboratorium Keagamaan Dr. Nurlayla MPDI, Ketua LPTK Provinsi Sumatera Selatan yaitu Ustadz Abdul Rahman Romli MPDI, dan Ketua Ikadi dan Zafaturs yaitu Ustadz Haji Muhammad Taufik Saiman SAGME Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan mengatakan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan diwajibkan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran dan menjadi Wisuda Tafis dengan memanfaatkan Laboratorium Keagamaan sebagai upaya pengembangan guna peningkatan kemampuan dasar mahasiswa sebagai contoh untuk fakultas lain yang ada di Uwin Radenfata Palembang Kepala Laboratorium Keagamaan Dr. Nurlayla MPDI mengharapkan mahasiswa yang berhasil menghapal Al-Quran dapat membantu di lab keagamaan untuk menyimak hafalan teman-teman lainnya serta dapat bermanfaat di dunia pekerjaan Upaya untuk pelaksanaan Wisuda Tafis ini, kita adalah tim solid atau teamwork dari FITK FITK ini terdiri dari pimpinan dekanat, kaprodi, sekretaris prodi, kaleb, dosen, staff, mahasiswa termasuk mahasiswa di sini mahasiswa semap FITK, mahasiswa demap ya, demap FITK karena ini adalah mereka yang melaksanakan tim dari menyukseskan kegiatan ini kenapa? karena kita adalah swadaya dari mahasiswa artinya kita melibatkan semua tim yang ada di sini jangan sampai kita jadi masalah atau apa dan kita selalu koordinasi dengan mahasiswa apa tujuan, apa misalnya target yang kita capai, acaranya bagaimana, bagaimana Alhamdulillah hari ini kita telah membuktikan bagaimana mereka bekerja dengan tim solid karena kita adalah semuanya adalah tim yang akan menyukseskan acara ini oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk targetnya nih untuk mahasiswa bagaimana nih Bu, apakah ada target atau rentan waktu tertentu untuk mahasiswa menghapal Bu? iya, karena kita lab keagamaan ini juga kerjasama dengan LPTK Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya juga kerjasama dengan BKPRMI Provinsi Sumsel khususnya kita kerjasama dengan LPTK Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuknya adalah pesantren Al-Latifia pesantren misalnya Muki Musuna selanjutnya juga pesantren atau rumah kahpis yang ada di Kota Palembang Insya Allah mereka akan melanjutkan hafalan dan diberi rekomendasi dari lab keagamaan dalam rangka untuk menargetkan jangan sampai hafalan mereka itu terbengkalai atau tidak dihafal kembali karena kita selalu memantau memantau lewat kartu setoran hafalan kita nanti meminta koordinasi dengan pondok pesantren atau yang rumah tafis yang ada di Kota Palembang untuk harapan Ibu ke depannya terhadap mahasiswa yang tadi berhasil menghapal 30 juz gimana Ibu harapan ke depannya? kalau kita Alhamdulillah sudah kita berdayakan mahasiswanya baik itu membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lab keagamaan selanjutnya juga kita membantu minta bantu atau dia memberikan sebagai asisten dosen dalam rangka menikmati hafalan bagi teman-temannya kategori 1 juz, kategori 2 juz kalau seandainya 5 juz ke atas mereka langsung ke tempat kerjasama yang kita bina tersebut Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan Ustadz Abdul Rahman Romli MPDI mengharapkan bahwa mahasiswa harus mempunyai motivasi untuk terus menghapal Al-Quran agar menjadi mahasiswa yang cerdas saya selalu haru setiap kali menghadiri undangan dari Lab Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Wina dan Pata Palembang saya 4 kali menghadiri ada 1 kali yang saya tidak hadir berhalangan ada 1 kali sebelumnya dulu saya tidak hadir setiap kali saya hadir ada rasa haru saya bahagia, bangga, melihat capaian yang diukir oleh Lab Keagamaan ini ini kerja keras dari Ibu Dr. Nulaila kemudian tim disupport oleh dekan kemudian wakil dekan dan seluruhnya ini pencapaian luar biasa setiap tahun mengalami peningkatan dan selalu ada yang khotam 30 juz selalu ada yang 30 juz walaupun memang satu misalnya dan itu lumrah karena memang untuk 30 juz itu tidak mudah tadi sudah saya sampaikan menghafal itu lelah tapi insya Allah menjadi lelah nah Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan ini sudah berhasil mensupport memberikan pengembangan yang luar biasa terhadap pengembangan mahasiswa untuk menghafal Al-Quran jadi mahasiswa yang menghafal Al-Quran ini insya Allah mahasiswa yang cerdas karena menghafal Al-Quran ini dia membutuhkan pemikiran konsentrasi, kekusuhan, kejernihan maka insya Allah yang menghafal Al-Quran ini adalah mahasiswa yang cerdas saya selaku ya lembaga pengembangan tirawat Al-Quran Provinsi Sumatera Selatan saya sangat berbangga hati berbahagia bahwa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan ini telah berhasil berhasil dalam mencetak generasi Al-Quran minimal ada yang tiga ada yang satu jus ada yang lima jus ada yang enam jus jadi itu luar biasa dibalik sibuknya banyak kegiatannya banyak tugas yang mahasiswa dalam mereka mengerjakan tugas sehari-hari di akademik ternyata mereka masih mampu untuk menghafal Al-Quran mereka masih mampu menyisikan waktu-waktu mereka yang berharga untuk Al-Quran dan ini sangat luar biasa karena tidak mudah orang diantara begitu banyak kesibukan masih mampu menghafal Al-Quran jadi saya sangat berbahagia sekali dengan adanya wisuda ini memotivasi yang lain jadi yang belum ikut tes ini kan dites dites dulu saya tahu betul karena saya juga ikut ngetes dites dulu diuji dulu baru diwisuda nah ini memotivasi bagi yang belum bagi masyarakat baru angkatan-angkatan baru kemudian juga insyaallah menjadi memotivasi bagi fakultas yang lain fakultas yang lain untuk bagaimana andil seperti apa yang dilakukan oleh fakultas ilmu tarbiah dan keguruan harapan Bapak sendiri gimana untuk generasi yang akan mendatang untuk menghafal Al-Qurannya gimana Bapak? kita harus memberikan motivasi karena menghafal Al-Quran ini butuh motivasi jadi menghafal Al-Quran ini tidak bisa sendiri kalau yang lain bisa sendiri tapi menghafal Al-Quran dia butuh motivasi tidak ada satu pun kecuali ada motivasi dengan adanya dorongan support maka insyaallah anak-anak kita para mahasiswa kita akan bisa menghafal Al-Quran jadi kita tidak boleh berdiam diri kita harus ada semacam motivasi dorongan kepada mereka agar mereka ini menjadi orang yang bergairah untuk menghafal Al-Quran harus timbul dua syaratnya himmah istiqomah himmah itu keinginan untuk dia menghafal Al-Quran istiqomah itu konsisten dengan dua syarat ini insyaallah akan bisa menjadi orang yang jadi penghafal Al-Quran peserta yang diwisuda kali ini merupakan mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di fakultas ilmu tarbiah dan keguruan Wina de Fata Palembang ada pun peserta wisuda Tafis yang berprestasi kategori 2 Jus yaitu Miftanur Oktavia mahasiswa angkatan 2020 program studi pendidikan agama Islam yang berhasil menghafal 30 Jus perasaannya itu ada duka ada ada terharu ada ada senang ada ada bahagia ada pokoknya semuanya itu ada semua karena ya ini momen sangat sakral lah sangat bahagia pokoknya dengan adanya ujian Tafis ini dengan adanya wisuda Tafis ini oke kalau untuk tantangan tantangannya sendiri itu gimana nih Mbak untuk bisa menghafal 30 Jus itu apakah ada tipsnya atau ada tantangan lain kalau tantangan tersendiri itu banyak ini kan saya kan dari Pondok jadi tantangannya itu banyak saat 6 tahun di Pondok itu banyak dari segi waktu dari segi kegiatan dari segi teman dari segi perihal sekolah pokoknya banyak tantangan untuk menyelesaikan hafalan 30 Jus ini tipsnya pokoknya dengan dalam waktu apapun pokoknya utamakan untuk menghafal tetapi dengan adanya menghafal jangan lupa diiringi dengan merojaah dengan mengulang hafalan alangkah lebih banyak kalau untuk tips menghafal itu di waktu pagi di waktu sebelum subuh atau sesudah subuh karena itu waktu saat otak-otak kita itu saat lagi fresh dan tidak ada pikiran oke pertanyaan terakhir Mbak bagaimana nih kelanjutan ke depannya nih untuk menjadi setelah menjadi misudah Tafis Quran ini gimana nih Mbak depannya depannya saya akan ini apa untuk rencananya mau mencari tempat atau tempat setoran untuk memungkinkan hafalannya atau tempat rumah Tafis atau guru yang bisa untuk diajak untuk ber setoran ulang demikian informasi yang dapat saya sampaikan saya Jasmine Puternyanto dan juru kamera Bintang Agung Adil Nugraha melaporkan untuk Kerafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!